Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa dukungan bagi anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap untuk maju sebagai wali kota Depok mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Sebelumnya, Partai PSI menginisiasi pemasangan Baliho dan Spanduk yang bertuliskan PSI menang wali kota Kaisang yang memuat gambar Kaisang. Dukungan bagi anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap untuk maju sebagai wali kota Depok mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Partai PSI yang pertama kali menyuarakan dukungan bagi anak orang nomor satu di Indonesia itu untuk maju sebagai wali kota Depok dalam Pilkada 2024 mendatang. Perubahan yang kami inginkan adalah perbaikan secara menyeluruh untuk Pemkot Depok. Kita tahu banyak catatan, mungkin setiap tahun bisa 5 sampai 6 hal viral di kota Depok terkait pemerintahannya. Ini sangat ironis ya, dengan kota sebagai penduduk, dengan jumlah penduduk 3 jutaan orang, tapi di manage dengan orang-orang yang setengah hati untuk membangun kota Depok. Tak hanya itu, dukungan untuk Kaisang juga datang dari sang kakak, Gibran Raka Bumingraka yang merupakan wali kota Solo. Ia mendukung jika memang sang adik mau maju dalam kontestasi Pilkada 2024 menjadi pemimpin di Depok. Nantinya saya mendoakan yang terbaik untuk Kaisang ya, nanti penilaian warga seperti apa ya silahkan. Tapi sekali lagi loh, saya, Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik. Persis itu loh, contoh itu loh, ini portfolio-nya Kaisang. Mungkin ada cara Mas, dari Mas Gibran sendiri, eksekutif mulai dari level bawah atau... Level bawah, maksudnya langsung presidik. Polikota, DPRD, enggak, eksekutif. Depok 1. Depok 1. Untuk Mark Gonda lebih baik. Sebelumnya, viral pemasangan baliho dan spanduk yang bertuliskan PSI menang, wali kota Kaisang. Yang membuat gambar Kaisang di sejumlah titik di kota Depok. Pemasangan baliho dan spanduk itu diinisiasi Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI. Dan atas sepengetahuan Kaisang. Tim TV One mengabarkan.